selamat menikmati RSI Anur Aida RSI Anur Aida terletak di Jalan Ahmad Sobana nomor 105 Tegal Bundil, Kota Bogor RSI Anur Aida hadir untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Bogor dan sekitarnya RSI Anur Aida mempunyai program unggulan yaitu layanan KIPA atau Klinik Ingin Program Punya Anak di bawah asuhan Dr. Luqman Hakimuhsin SPOG Kafermas dan Dr. Samsur Ijal SPOG Kafer RSI Anur Aida merupakan rumah sakit tipe C yang didukung oleh dokter tenaga medis dan staff yang profesional selain itu RSI Anur Aida sudah bisa menerima BPJS baik Bunda untuk mempersingkat waktu kita undang dokter Kansa Ponita untuk live bersama ya terima kasih terima kasih Assalamualaikum dokter Ya, halo, assalamualaikum Waalaikumsalam Baik dokter, untuk tim yang hari ini Tanda awal panggilan ya dok ya? Ya Baik, mungkin kita bisa langsung ke pengamaran materinya saja ya dok ya Dipersilahkan Ya boleh Ambilan itu biasanya paling umum adalah terlambat height ya Kemudian juga merasakan adanya kok ngidam terus atau mual muntah Nah memang tanda awal kehamilan yang seperti itu memang betul ya Memang betul adalah tanda awal kehamilan Nah yang harus diketahui dari sahabat Nuraida yang sedang menonton ini Untuk tanda awal kehamilan itu sebenarnya ada dibagi menjadi tiga ya Yang pertama itu adalah tanda dugaan hamil ya atau presumptive sign Dan yang kedua tanda tidak pasti hamil atau probable sign Nah yang ketiga adalah yang positive sign atau tanda sudah pasti hamil Nah untuk yang pedugaan hamil atau presumptive sign itu sebenarnya dialami sama wanita Tapi tanda dan gejalanya ini sedikit sekali untuk mengarah pada kehamilan ya Karena juga dapat ditemukan pada kondisi lain gitu Ya dan ini tanda dan gejalanya ini bersifat subjektif ya yang dirasakan oleh si ibu hamil Nah apa aja sih tanda untuk presumptive sign ini atau tanda dugaan hamil Yang pertama bisa amenore Amenore itu yang tadi saya bilang di awal yaitu keterlambatan height Nah keterlambatan height ini tuh bisa aja memang karena memang hamil pertama Atau bisa juga karena ada faktor lain gitu Ya seperti misalnya hormonal, stres, emosi gitu Atau gangguan metabolisme gitu pada saat kehamilan Nah sebenarnya kita tidak bisa menentukan bahwa Oh saya terlambat height kemudian dengan frekuensi berhubungan yang misalnya memang sering ya Kemudian saya telat height lalu berasumsi saya height Itu tidak juga gitu ya Nah biasanya kan kalau misalnya yang terlambat height gitu ya Misalnya bunda-bunda yang memang sedang promil ya program hamil Atau mengharapkan adanya dua garis biru Biasanya memang langsung test pack gitu ya setelah terlambat height Kapan sih kita bisa test pack ya untuk pada saat kita terlambat height Itu enggak satu minggu ya setelah kita terlambat height Itu biasanya test pack itu bisa mendeteksi adanya positif hamil Itu antara satu bulan ya Minggu pertama sama minggu kedua Dua minggu ya Pokoknya satu bulan lah 30 hari Nah itu bisa terdeteksi Kenapa sih harus satu bulan Abis baru terdeteksi 3 sampai 4 minggu Karena hormon HCG itu sedang tinggi-tingginya di 3 minggu sampai 4 minggu Kalau misalnya kurang dari 3 minggu Itu biasanya hormon HCG itu belum tinggi gitu Jadi dia di minggu 3 sama 4 itu puncak dari hormon HCG itu meningkat Nah setelah habis dari 4 minggu dia mulai berangsur-angsur turun Gitu Nah makanya kenapa test pack itu kalau ada yang tanya Boleh nggak sih dilakukan satu minggu setelah terlambat height Boleh saja dilakukan tapi pasti hasilnya negatif Gitu Gitu ya Kemudian yang kedua nih tadi Tanda dugaan hamil Yaitu ada mual muntah Ini bisa sekali mual muntah ya Karena memang hormon dari HCG itu meningkat Sehingga menimbulkan dia mual dan muntah Atau kita sebut HEG atau morning sequence Yang paling awam umum diketahui Gitu ya Kemudian mengindam juga Pasti ingin sesuatu makan itu Pasti ya Kemudian ada fatigue atau sinkot ya Pingsan itu bisa Nah kemudian juga ada perubahan dari payudara Payudaranya jadi Masih terdengar? Masih Masih dong Halo Masih dong Halo Boleh dilanjutkan dong Halo Halo Oh iya Masih terdengar ya Kemudian tadi ada perubahan payudara ya Payudaranya bisa jadi bengkak Atau misalnya agak sedikit nyeri Dan yang paling nyata biasanya untuk ibu-ibu hamil Tanda-tanda awal kehamilan itu Putih susunya jadi lebih menghitam Gitu biasanya Dan lebih nyeri ya Nah terus ada juga gangguan pipis Gitu sering ke toilet Itu juga bisa ada Nah ada juga Terima kasih Baik, sepertinya terputus. Bentar ya. Ditunggu ya Bunda, masih kamu tahu kan? Iya, sorry. Boleh dilanjutkan dong? Iya, saya lanjut ya. Tadi sampai yang ini ya, konstipasi ya, bisa aja ada konstipasi atau misalnya memang susah BAB itu wajar ya. Itu memang karena mungkin ketimbul dikarenakan relaksi dari otot-otot polos ya, akibat peningkatan dari progesteron gitu ya. Nah, kemudian juga ada perubahan berat badan nih, perubahan berat badan, BAB-nya menjadi lebih meningkat. Nah, itu wajar ya, cuman memang harus diketahui juga nih berat badan, pertinggi badannya harus berapa gitu ya. Karena memang harus diukur dari MT-nya gitu, jangan juga kelebihan berat badan sampai yang obesitas atau overweight ya, seperti itu. Tapi untuk perubahan berat badan itu sudah pasti harus ya, karena kalau misalnya memang perubahan berat badan itu ternyata berat badan saya kok makin kurus. Nah, itu juga nggak baik ya untuk pertumbuhan janin di dalam rahim, kayak gitu. Nah, untuk kemudian tanda yang terakhir nih, quickening ya. Quickening ini apa sih gerakan janin pertama kali? Nah, ini kalau untuk awal kehamilan ya, trimester satu itu memang belum ada quickening atau gerakan janin. Biasanya, tanda awal kehamilan misalnya trimester satu, quickening-nya ini berupa keram perut. Ya, keram perut. Jadi, memang keram perut ini karena pertama bisa karena timbulnya peristatik khususnya lebih meningkat. Ya, karena memang fisiologis tubuh itu menjadi akan berubah ketika kita hamil. Atau juga bisa karena persiapan tubuh kita, rahim kita itu untuk tempat anak kita nanti gitu ya. Jadi, untuk melemaskan semua otot-otot dan jaringan-jaringan di sekitar rahim gitu. Karena kan nanti setelah ada janin, pastikan rahim kita akan membesar gitu ya. Nah, karena akan membesar berarti dia harus punya space lebih banyak gitu. Space lebih banyak dan jaringan-jaringan yang mengikat si rahim itu harus lebih lemes gitu. Jadi, kenapa terkadang ada keram-keram perut atau pegel-pegel biasanya gitu ya. Terus, yang kedua nih tadi, tanda yang kedua tadi kan yang tanda-tanda dugaan hamil ya. Yang kedua adalah tanda tidak pasti kehamilan atau probable sign. Nah, ini bisa ada peningkatan suhu basal tubuh ya. Lebih meningkat ya, lebih panas suhunya. Ada perubahan warna kulit juga. Di perut juga bisa ada perubahan warna kulit ya. Nah, yang hitam-hitam tuh biasanya yang dari puser ke bawah gitu ya. Kemudian perubahan payudara juga bisa ada sama pembesaran perut. Nah, biasanya sih kalau trimester satu atau awal-awal kehamilan belum teraba ya. Belum teraba balotemen atau apa namanya benjolan yang menandakan kalau itu memang hamil. Masih belum ada gitu. Bisa juga ada dari kontraksi uterus ya. Seperti tadi Braxton Hicks tadi. Ya, itu juga bisa ada. Seperti keram-keram perut seperti itu ya. Ada juga tanda catwik nih. Tanda catwik itu bisa ada tanda kebiruan di porsio. Yang seperti ungu biasanya seperti itu. Kalau kita lihat dari Inspekulo ya. Kayak gitu. Nah, sekarang masuk ke tanda positif udah pasti hamil. Pertama, teraba bagian janin. Nah, biasanya sih teraba bagian janin ini umumnya bisa dilakukan pada saat 22 ya. Cuman kalau tanda awal kehamilan trimester satu di bawah 12 minggu belum bisa teraba janinnya. Paling kita confirm lewat USG transvaginal gitu. Nah, biasanya USG transvaginal ini dilakukan pada saat usia kandungan itu masih trimester satu, ibu 12 minggu. Itu sangat akurat. Karena kan kita bisa melihat langsung ke atas ya. Dibandingkan proyeksinya. Maksudnya proyeksinya lebih bagus dibandingkan kalau kita lihat dari abdomen kayak gitu. Nah, kemudian adanya detak jantung janin. Detak jantung janin ini juga tetap harus kita dengar pakai transvaginal USG ya. USG transvaginal bisa atau USG abdomen gitu. Nah, kalau kita dengar begitu aja sih nggak bisa gitu. Nah, intinya sih sebenarnya positive sign itu memang harus di-confirm ke OBGYN. Kita harus ke dokter gitu. Karena melalui test pack aja itu bisa salah gitu. Dan biasanya kalau misalnya memang tanda awal kehamilan di trimester satu kurang dari 12 minggu, biasanya nanti akan ada gestasional sak yang akan terlihat gitu. Nah, nanti gestasional sak atau kantong janin itu nanti akan diobservasi sama OBGYNnya. Biasanya akan nanti kontrol lagi minggu berikutnya, akan dilihat perkembangannya gitu. Nah, begitu mungkin lanjut diskusi. Baik. Sudah dok? Ya, sudah. Baik. Terima kasih dokter atas pemangkara materinya. Sangat bermanfaat sekali ya dok ya. Semoga dengan pemangkara materi ini, bunang-bunang di rumah juga dapat mengerti tanda awal kehamilan di sini. Berikut ada pertanyaannya yang masuk nih dok. Ya, sahabat Nurayda di rumah. Boleh kita mulai tanya jawabnya saja ya, Rengah? Iya, boleh. Untuk yang pertanyaan pertama, apakah kehamilan bisa dideteksi sebelum perlambat haib? Oke, seperti tadi yang saya bilang ya, kalau misalnya kehamilan terdeteksi sebelum terlambat haib itu kayaknya kurang tepat ya. Karena kalau misalnya kita memang hamil, pasti itu hormon akan berubah. Karena kalau misalnya memang sebelum terlambat haib itu artinya masih haib ya. Atau sama sekali kita kan belum tahu dia sebenarnya mau terlambat haib atau enggak gitu kan. Nah, sebaiknya sih memang diperiksa pada saat terlambat haib. Karena berarti di situ sudah ada indikasi kalau misalnya memang positif hamil atau bisa keadaan yang lain. Cuma memang kalau terlambat haib memang kan hormonnya, kalau pada saat kehamilan yang bekerja kan HCG ya, dan progresan estrogen itu akan berubah gitu. Makanya kenapa bisa terlambat haib seperti itu. Gitu sih. Jadi kurang tepat kalau misalnya memang pertanyaannya dideteksi sebelum terlambat haib gitu. Karena biasanya sih memang yang positif itu harus ada terlambat haib dulu gitu. Baik dokter. Untuk pertanyaan yang kedua dok, awal kehamilan tidak ada rasa muang, apakah normal dok? Normal, normal aja. Sebenarnya normal ya kalau enggak ada rasa muang atau misalnya tanda-tanda yang lain. Setiap perempuan atau wanita yang hamil itu berbeda-beda tanda dan gejalanya gitu. Jadi enggak setiap semuanya ada gitu. Bisa aja ada yang muang, bisa aja ada yang enggak gitu. Tergantung dari individunya gitu. Cuma kebanyakan memang tadi yang semua perempuan alami pasti adanya terlambat haib gitu. Dan muang muntah itu juga wajar ya pada saat awal kehamilan. Karena memang hormon HCG-nya sedang tinggi-tingginya. Dan memang motilitas ususnya juga jadi berubah seperti itu. Untuk pertanyaan ketiga, PT positif setelah 23 DPO, apakah wajar masih penambalan dinding rahim? PT ya, itu mungkin maksudnya plano tes kali ya. Plano tes atau tes kehamilan ya. Penebalan dinding rahim ya. Ini penebalan dinding rahimnya sebenarnya taunya dari mana. Kalau misalnya memang awal-awal memang penebalan dinding rahim masih ada. Kan penebalan dinding rahim itu memang juga fungsinya adalah untuk persiapan, untuk implantasi dari janinnya ya. Nah, ini untuk penebalan rahim, dinding rahimnya ini terdeteksi dari mana. Dan sebenarnya harus berkonsultasi ulang sih sebenarnya penebalan dinding rahimnya ini dikarenakan apa. Untuk pertanyaan selanjutnya, berpresentasi kebobolan, kalau hubungan dulu baru sindikapi? Iya, maaf. Berapa presentasi kebobolan? Ya, baik saya ulang kembali ya. Berapa presentasi kebobolan, kalau hubungan dulu baru sindikapi? Jadi berhubungan dulu baru sindikapi. Itu berapa persen untuk hamilnya? Nah. Halo, dok. Sepertinya terputus lagi. Saya coba untuk bergabung kembali ya dengan dokter Kansa. Kita tunggu dulu. Ya. Halo? Maaf ya, maaf kita putus. Iya, putus, maaf. Untuk yang kebobolan, misalnya kalau memang suntik KB-nya itu terlambat gitu ya, misalnya memang dijadwalkan tanggal sekian dan memang terlambat, ya chance untuk kebobolannya sih bisa aja 100% ya. Cuma balik lagi sih, apa namanya, tergantung dari ini ya, tergantung dari, halo? Iya, dok. Boleh dilanjutkan? Iya. Itu. Jadi memang tergantung dikasihnya kapan gitu ya. Jadi memang bisa aja kebobolan. 100% bisa. Kalau misalnya memang terlambat ya. Baik. Untuk pertanyaan terakhir ya, dok. Iya. Saya siklus bulanannya selalu 33 hari. Untuk bulan ini menjadi 37 hari. Apakah ini tanda kehamilan, dok? Dari 33 jadi 37. Tapi berarti tetap menstruasi ya. Iya. Kalau misalnya, itu kan berarti 33 ke 37 artinya kan ada yang mensnya jadi terlambat ya. Nah, definisi kalau kita terlambat height itu bukan jadi memanjang siklusnya gitu. Kalau 33 ke 37 artinya kan dia manjang siklusnya gitu. Nah, kalau yang terlambat height tadi tuh, misalnya memang kita kan biasanya tuh kalau wanita, biasanya kan kita, apa namanya, menandai gitu ya. Menandai kapan kita height gitu. Tanggal-tanggalnya kita udah tahu ya. Biasanya kan per bulan, kalau memang siklus height-nya teratur, pasti per bulan itu ada height gitu. Nah, biasanya kan kita udah ada jadwalnya dan sudah tahu jadwalnya kapan gitu. Nah, biasanya kalau memang yang terlambat height atau amenornya itu, dia sama sekali satu bulan itu tidak ada height gitu. Nah, kalau untuk keterlambatan boleh, bisa aja keterlambatannya seminggu atau dua minggu itu nggak apa-apa. Yang penting ada height gitu. Artinya, berarti siklusnya memanjang gitu. Kalau misalnya memang height-nya terlambat gitu. Cuman, kalau yang definisi amenoria, si tanda awal kehamilan ini, sama sekali dia tidak ada height. Walaupun memang jadwalnya itu misalnya akhir bulan gitu misalnya ya. Akhir bulan belum height, berarti ya memang itu amenoria terlambat height gitu. Kalau untuk perpanjangan siklus itu bukan tanda keterlambatan height gitu. Baik, dok. Baik, dokter. Untuk pertanyaannya sudah selesai. Oke, baik. Terima kasih ya dok ya atas waktu dan pemengkaran ilmunya. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat untuk semua saluran daerah yang ada di rumah. Mungkin ada yang saya mau sampaikan satu lagi. Boleh. Untuk ibu-ibu hamil atau misalnya memangnya lagi promil gitu ya. Atau Anda menunggu dua garis biru. Jangan sungkan untuk kita periksa langsung ke dokter Objin gitu ya. Minimal ada USG gitu sekali gitu ya. Karena penting kita lihat nih, tidak hanya mengandalkan tespek saja. Bunda yang di rumah. Tapi tetap harus kita berkonsultasi dengan dokter Objin. Dan juga mungkin ada pertanyaan, awal hamil trimester satu boleh nggak sih berhubungan? Boleh sekali ya. Boleh jangan dipuasain gitu. Justru itu misalnya kita berhubungan baik ya dengan suami. Itu juga akan meningkatkan hormon endorphine kita gitu. Jadi gejala-gejala yang memang merugikan seperti muan muntah itu kan memang nggak bisa beraktifitas. Itu jadi berkurang gitu. Nah, seperti itu sih. Terima kasih banyak ya dok ya. Untuk live ini berarti sudah selesai. Kita sudah ini saja ya dok ya. Untuk live-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton.